Intro Seorang ibu rupa tangka harus menjalani hari-harinya bersama kedua anaknya bersel 3 tahun dan 6 bulan di sel tahanan Poresta Kendari Ibu ini ringkus polisi di rumahnya karena terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu Sementara suaminya sudah ditangkap lebih dulu karena kasus yang sama Ibu KS 35 tahun mengenakan baju tahanan ini tiba-tiba pingsan saat diinterogasi polisi di ruang konferensi PR Satres Narkoba Poresta Kendari selasa siang Sebelum pingsan ibu ini menangis di hadapan polisi karena menyesali perbuatannya dan mengingat anaknya yang masih kecil saat ini berada satu sel Suami ibu ini FD juga sedang menjalani proses hukum karena kasus narkoba dan kini ditahan di rutan kendari Pengakuan KS nekat menjadi kurir sabu karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan 5 anaknya KS ini memiliki seorang suami dan saat ini suaminya juga sedang berproses Berproses dalam perkara tindak pindahan narkotika Dimana awalnya ditangani oleh kami Satres Narkoba Poresta Kendari Namun demikian untuk saat ini sudah menjadi kewenangan Karena kewenangan JPU Kejari Kendari karena kami telah melimpahkan Saat ini KS ditahan di sel tahanan Poresta Kendari bersama dua anaknya berusia 3 tahun dan 6 bulan Karena masih membutuhkan asih dari sang ibu Sebelumnya tim opsional Satres Narkoba Poresta Kendari Meringkus KS di rumahnya Jalan BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Serin Malam Bersama barang bukti 47 saset narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam termos Mempertanggapkan perbuatannya KS dijerat Pasal 114 Ayat 2 Sipsidir Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ancaman Hukuman 20 Tahun Penjara Dari Kendari, Febrono Tameng, AY News melaporkan Meringkus KS dijerat Pasal 115 Ayat 2